Pemirsa misteri kasus pembunuhan Adriana Rubelian Noven, siswi SMK Pariwisata Bogor pada tahun 2019 silam hingga kini belum juga terungkap. Setelah kasusnya mengendap selama 5 tahun, kepolisian kini akan memeriksa ulang video CCTV dan melibatkan unsur dari psikologi forensi, kriminolog dan juga pakar gestur. Misteri kasus pembunuhan siswi SMK Pariwisata Adriana Rubelian Noven pada tahun 2019 silam di Bogor, Jawa Barat masih belum menemui titik terang. Saat ini polisi masih mendalami siapa pelaku dan motif terbunuhnya Noven di 5 tahun lalu. Sejauh ini pihak reskrim sudah memeriksa sebanyak 34 orang saksi, diantaranya ada yang dari teman dekat, teman sekolah, keluarga dan kerabat korban. Dari sekian banyak saksi, sudah ada 5 orang kandidat yang berkaitan dengan kasus ini. Hanya saja kepolisian belum menemukan alat bukti baru yang mengaitkan para kandidat untuk ditetapkan sebagai tersangka. Gendala yang dihadapkan adalah tidak ditemukannya DNA dari pelaku di TKP. Selain itu, hasil rekaman CCTV tidak jelas terlihat. Ditambah lagi, pelaku kemungkinan belum melakukan rekam IKTP sehingga sulit untuk dilacak identitasnya. Kami masih berusaha untuk mencari kembali barang bukti ataupun alat bukti lain yang nanti akan mendukung kepada rangkaian penyelidikan kami untuk menentukan kandidat-kandidat mana yang sudah muncul untuk kami tetapkan sebagai tersangka. Adriana Rubelian Noven ditemukan bersimbah darah di sebuah jalan sepi dekat lokasi kosnya. Saat itu, Noven baru saja pulang dari sekolah berjalan kaki dengan berseragam lengkap. Dari Bukur Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Pemirsa, dan untuk mengetahui lebih jauh bagaimana lokasi pembunuhan dari Noven tahun 2019 silam kami. Cek Anda bergabung bersama rekan kami. Ada Eko di sana. Eko, bisakah Anda mengeksplor tempat kejadian perkara pembunuhan dari Noven? Ya, selamat siang. Memang saat ini saya berada di lokasi PKP bunuhnya Adriana Rubelian Noven alias Noven di 5 tahun yang lalu atau sekitar kurang lebih tahun 2019. Dan memang bisa Anda saksikan, di belakang saya ini merupakan wargang yang terbilang cukup sepi. Apalagi di sore, di siang, sore atau malam hari. Oke, bisa dilihat di belakang saya atau di jalan ini sangat minim sekali warga yang melintas. Kemudian tidak ditemukannya lampu, hanya beberapa saja lampu penerangan. Baik, saya akan coba mengajak Anda untuk melihat seperti apa. Dan ini, di sini kurang lebih posisi saat korban ditemukan ketika itu. Dan bisa Anda lihat juga di atas, ini hanya ada beberapa lampu penerangan dan sisanya tembok. Dan tentunya jalan ini pun cukup sempit. Hanya sekitar kurang lebih 3 sampai 4 meter luasnya. Begitu. Dan ini merupakan akses tangga menuju jalan raya yang cukup terjauh sekali. Ketinggiannya. Dan saya akan coba mendekat. Ini di pemandangan di sebelah kanan dan kiri terdapat alang-alang terumputan. Saya akan coba menyusuri tangganya. Tangganya cukup terjauh sekali. Dan licin sepertinya karena memang terdapat lumut di sini. Eko, jalan ini menghubungkan ke mana Eko? Ya. Jalan ini menghubungkan ke akses jalan raya. Tempat pendaraan akutan kota melintas. Dan seperti masih ada lagi jalan. Dan di sini cukup licin juga. Lampu penerangan hanya ada beberapa. Saya akan coba mengajak Anda untuk melihat jalan ini akses tembus ke mana. Atau berakhir di mana. Cukup panjang juga. Panjang jalannya. Dan menanjak. Cara posisi saya menanjak. Sehingga cukup. Iya. Nah ini di sebelah kanan saya ini merupakan komplek masjid raya. Ya. Ini. Di depan saya. Sudah tampak akses jalan raya. Yaitu jalan raya pajajaran. Atau yang lebih dikenal. Terminal Baranang Siang. Nah. Ini. Ya. Nah. Ini. Merupakan akses jalan raya. Cukup ramai di sini. Baik malam hari pun. Warga. Masih. Memadati daerah ini. Karena memang mengingat. Di daerah ini. Atau di titik ini. Merupakan simpul atau titik menuju. Terminal Baranang Siang. Ya. Di jalan raya pajajaran. Kemudian. Akses ini menuju terminal Baranang Siang. Jika sore hari. Di jalan ini. Angkutan kota. Banyak sekali yang. Mengetem. Atau. Mereka mangkal di sini. Terutama di sore hari. Di saat. Jam. Jam kesibukan ya. Di jam pulang kerja. Pulang kerja. Gitu. Tapi ke itu pun. Saat kejadian pun. Di sore hari. Cukup ramai di sekitar sini. Nah ini merupakan jalan raya pajajaran. Dan akses ini. Jalan yang ada di depan saya. Ini jalan menuju. Lokasi sekolahnya. Samarum. Yaitu SMK Baranang Siang. Nah ini. Akses. Menuju. Jalan. Ke SMK Baranang Siang. Atau sekolah. Lokasi sekolah. Sempat. Kalmarum. Itu. Berlebihnya. Demikian. Oke. Eko. Jika Anda lihat di sana. Apakah CCTV juga masih terpasang. Mengingat beberapa tahun lalu. Kejadian ini sempat rekam CCTV. Oke. Posisi CCTV di mana Eko? Ya. Posisi CCTV itu ada di tempat saya. Tadi melaporkan. Di titik awal. Dan tadi saya sempat melihat. Bahwa CCTV. Tetap ada. Masih terpasang. Hanya saya tidak bisa. mengetahui apakah. CCTV tersebut. Berfungsi atau tidak. Karena memang. Untuk monitornya sendiri. Berada di. Suatu tempat lah. Saya pun. Tidak bisa. Perkirakan. Apakah masih aktif atau tidak. Tapi yang pasti. CCTV tersebut. Masih terpasang. Di tempat sekolah. Hanya perbedaannya. Hanya di gang saja. Ketika itu. Di gang tersebut. Belum terpasang. Semacam itu gerbang. Tapi. Setelah kejadian. Tinggalnya Noven. Lalu mungkin oleh. Keluarga kita dipasang. Gerbang di sekitar itu. Kadang di waktu-waktu tersebut. Gerbang tersebut. Dipunci. Gitu. Bagaimana dengan update. Ataupun perkembangan terbaru. Untuk pencarian pelaku ini. Sejauh ini. Sejak tahun 2019. Sampai saat ini. Juga belum bisa ditemukan. Oleh pihak kepolisian. Ya. Informasi yang saya perlukan dari pihak kepolisian. Yaitu dari. Pihak kepolisian. Pihak kepolisian. Pihak kepolisian sendiri. Sudah. Hingga saat ini sudah memeriksa. Kurang lebih sebanyak 34 orang. Saksi. Dan. Di antara 34 itu. Ada juga yang sudah. Namanya dikantongi oleh pihak kepolisian. Namun. Pihak kepolisian sendiri. Masih. Mencoba. Mencocokkan. Dengan beberapa alat bukti. Yang pasti. Polisi pun tidak bisa. Secara langsung. Membuktikan bahwa. Dia adalah. Pelaku dari Tukeranovet. Karena memang. Tadi. Berbagai kendala. Termasuk. Minimnya informasi. Ataupun. Tumber dari CCTV. Video yang dari CCTV. Tidak terlalu jelas. Gitu. Dan. DNA tidak ada. Sama sekali. Di lokasi kejadian. Dan tentunya. Kendala-kendala lain. Yang juga menyebabkan. Terhambatnya penyelidikan. Dari pihak kepolisian. Gitu. Oke. Eko. Pada saat. Lima tahun lalu. Ketika. Noven ini terbunduh. Begitu. Informasinya. Betulkah. Ada pisau. Yang menancap. Di dada sebelah kirinya. Dan tertinggal. Di sana. Ya. Untuk. Luka sendiri. Memang. Ada. Terdapat. Luka tusukan. Bagian. Dadar. Waktu itu. Namun. Pada saat. Tiba di lokasi. Kejadian. Marum itu. Sudah. Dipersiapkan. Untuk. Masuk. Ke dalam. Ambulan. Jika. Saya tidak bisa memastikan. Apakah. Tertusuk. Pisau tersebut. Tertancap. Di bagian. Namun. Informasi dari. Pihak polisian. Memang betul. Ada luka tusuk. Yang cukup. Dalam. Di bagian. Tugur. Noven. Begitu. Baik. Eko Hadi. Melaporkan langsung. Dari tempat kejadian perkara pembunuhan. Dari. Noven. Di Bogor, Jawa Barat. Terima kasih. Selamat kembali bertukas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.